Intro Sebuah kabar mengejutkan datang dari Washington DC, Amerika Serikat AS, Senin, tanggal 7 Januari tahun 2019 Titik Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya efektif Pada tanggal 1 Februari tahun 2019 Berdasarkan keterangan resmi Bank Dunia Kim akan bergabung dengan sebuah lembaga yang fokus pada pengembangan infrastruktur di Negara-negara berkembang Namun, Bank Dunia tak mengelaborasi lebih lanjut mengenai posisi Kim Seiring pengunduran diri Kim Presiden AS Donald Trump disebut akan menggunakan pengaruhnya dalam memilih pengganti pria Kelahiran Korea Selatan namun berkeluarga negaraan AS tersebut Sebab AS memegang saham kendali dalam pemungutan suara di Bank Dunia Namun, US Chairman of the Official Monetary and Financial Institutions Forum OMF-IF Mark Sobel memiliki penilaian berbeda Menurut dia, konsensus yang berlaku sejak akhir Perang Dunia II yang mana orang AS memimpin Bank Dunia dan Orang Eropa memimpin IMF harus diakhiri Konvensi ini logis dalam dekade-dekade pasca Perang ketika ekonomi negara maju mendominasi Perekonomian global Kepergian Kim menghadirkan kesempatan untuk mengevaluasi kembali konvensi itu Inilah waktunya untuk perubahan Tulis Mark Sobel dalam opininya di laman OMF-IF seperti dikutip Kamis Tanggal 10 Januari tahun 2019 Titik Ia menilai Apabila negara-negara emerging markets serius ingin mengubah konvensi itu Mereka harus bertindak lekas untuk menemukan kandidat yang kuat Kredibel dan dihormati secara global di belakang kandidat itu Mark Sobel kemudian menyebut sejumlah nama antara lain Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati Ex-Direktur Pelaksana Bank Dunia Maupun bekas Menteri Keuangan Nigeria Ngozi Okonjo Iwela Ex-Direktur Pelaksana Bank Dunia Sebagai kandidat kuat pengganti Jim Kim Kami sepakat bahwa kepala dan petinggi senior di Lembaga Keuangan Internasional harus ditunjuk Melalui proses seleksi terbuka Transparan Dan berbasis prestasi Demikian komunik KTTG 20 di London, Inggris 2009, yang dikutip oleh Mark Sobel Ia menambahkan, lanskap ekonomi global yang berubah membuat konvensi itu sudah ketinggalan zaman Ada banyak kandidat potensial yang tersebar di berbagai negara, termasuk AS Di masa lalu, Lembaga Keuangan Internasional terkait erat dengan prioritas AS Namun sekarang tidak demikian, kata Mark Sobel Bank Dunia tentu bukan tempat kerja yang asing bagi Sri Mulyani Pada tanggal 5 Mei tahun 2010 Wanita kelahiran Lampung itu ditunjuk menjadi salah satu dari tiga direktur pelaksana Bank Dunia Ia menggantikan Juan Jose Dabouf yang mundur pada tanggal 30 Juni tahun 2010 Hampir enam tahun berkarir di Bank Dunia Presiden Jokowi Dodo Jokowi Meminta Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojo Negoro Belum setahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia pada 2017 oleh Majalah Finance Asia Baru-baru ini, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik versi The Banker Terdapat lima pertimbangan yang membuat Sri Mulyani didapuk sebagai menka terbaik Salah satunya adalah ketahanan perekonomian Indonesia tak terpengaruh oleh deraan tragedi dan Bencana, chanceindonesia.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!